Halo teman-teman, kembali lagi di channel Rubatech, channel yang membahas aplikasi on-try dan teknologi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara setting proxy WhatsApp atau cara menggunakan WhatsApp tanpa internet. Oke, tanpa lama-lama kita buka dulu WhatsAppnya, kemudian kita pilih titik 3 yang ada di pojok kanan atas, kemudian pilih setelan, dan kita klik penyimpanan dan data. Oke, kemudian kita scroll ke bawah, dan di sini ada proxy. Proxy ini adalah fitur yang terbaru yang dikeluarkan oleh WhatsApp. Gunanya fitur proxy ini yaitu untuk membantu pengguna saat internetnya sedang terblokir oleh pemerintah di daerah tersebut atau di negara tersebut. Oke, bagaimana caranya? Kita klik proxy. dan bagaimana cara mengaktifkannya? Itu kita klik icon di pojok ini hingga berwarna hijau. Jika sudah berwarna hijau seperti ini, ini sudah aktif. Dan kita masukkan IP address dari proxy tersebut. Contohnya seperti ini guys, karena di daerah atau di negara kita WhatsAppnya sedang tidak di blokir atau sedang baik-baik saja, kita tidak membutuhkan fitur proxy ini guys. Oke, jadi fitur proxy ini berguna untuk pengguna yang di negara tersebut WhatsAppnya di blokir oleh pemerintah guys. Oke, biasanya pemerintah memblokir WhatsApp karena faktor politik, keamanan negara, dan lain-lainnya. Oke, ada beberapa negara yang pernah memblokir WhatsApp seperti Tiongkok, Korea Utara, Qatar, dan Kuba guys. Oke, jadi cukup sampai segitu saja guys. Pembahasan tentang proxy WhatsApp. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.